Kita balik informasi pada hari ini, pemirsa Jembatan Sungai Cibalu di Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, penghubung desa Tunjunglor, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Ambrol, putus diterjang banjir bandang karena hujan deras. Putusnya jembatan tersebut aktivitas warga terganggu, kendaraan harus memutar sejauh 1-2 km. Hujan deras terus-menerus mengakibatkan Jembatan Sungai Cibalu, penghubung antara dua kecamatan di Desa Purwojati, Kecamatan Purwojati, dan Gendurek, Desa Tunjunglor, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, putus diterjang banjir bandang. Putusnya jembatan dengan panjang 25 m dan lebar 3,5 m itu membuat aktivitas warga setempat terganggu, termasuk kendaraan harus memutar sejauh 1-2 km. Ambrugnya jembatan tersebut akibat terjangan banjir saat hujan deras mengguyur wilayah itu. Karena ini kan banjir loh, sehingga-sehingga saraka itu kan masuk di tengah-tengah, sehingga air itu menuju ke sebalah timur, akhirnya pandas gajung itu akhirnya itu ambrukan seperti itu. Banyi termasuk ini kan, zaman dulu ini kan termasuk warga tempat yang bikin sesuatu warga masyarakat. Karena saat menuju ke wilayah sekarang, sedangkan aku ini juga beli warga masyarakat yang bikin buruk lah ini. Kemain ini kan masuk ke jalan kabupaten, dan sudah dialihkan kepada pemerintah desa. Karena apa? Karena kemungkinan daubatnya itu tidak dihafala kalau sehingga tertarik ke pemerintah desa kan kayak gitu. Jalan ini kita masuk ke dalam kabupaten awalnya kayak gitu loh. Kemain juga kemungkinan sudah dibangun oleh PU, masalah termasuk bronjong, juga termasuk melasenderan yang di sebelahnya. Tapi ternyata karena ini banjir yang sangat luar biasa, sehingga itu ambruk kayak gitu. Jembatan tidak bisa dilalui roda 2 maupun 4. Jalan menuju jembatan ditutup dengan bambu untuk menghindari kendaraan terperosok. Warga dan guru berharap dinas terkait segera melakukan penanganan, karena jembatan ini merupakan akses tercepat untuk menuju kota kecamatan. Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV melaporkan.